Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspiratif dimanapun Anda berada. Bersama saya Bang Wahyu Keci. Keren dan ceria. Apa kabar Anda semuanya? Ketika saya katakan apa kabar Anda? Maka jawabnya adalah sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, siap ya. Apa kabar Anda semuanya? Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Oke, keren. Ya, teman-teman sekalian, berbicara public speaking tentunya banyak sekali dinamika yang akan kita dapatkan ketika kita berbicara di depan public. Pernahkah Anda ketika berbicara di depan public tiba-tiba blank, lupa, gugup? Tentu ini adalah salah satu kendala yang menjadi momok ketika kita berbicara di depan public. Siapapun dia, seorang pembicara yang sudah hebat sekalipun, seorang yang memang sudah kompeten sekalipun, pasti akan mengalami yang namanya gugup ataupun blank. Teman-teman, kenapa hal itu dapat terjadi? Ternyata sebuah riset di California itu sempat memunculkan sebuah hasil penelitian. Ternyata, 41% orang itu memang takut berbicara di depan umum. Dan ini dikalahkan dengan orang yang takut dengan ketinggian yang mungkin hanya berkisar 37%. Artinya apa? 41% orang memang takut berbicara di depan umum. Dari riset ini, bahwasannya kita ketahui berbicara di depan umum itu yang memang hal yang sudah lumrah. Suatu keniscayaan. Maka bagaimana agar gugup ini bisa kita kendalikan adalah dengan cara berpikir positif. Tentunya saya tahu. Saya tahu apa yang Anda rasakan. Kira-kira apa yang Anda rasakan ketika kita berbicara di depan publik, tiba-tiba blank atau gugup ataupun takut apa yang menjadi penyebab di dalam diri kita. Tentunya bisa jadi merasa audien itu lebih pintar dari kita. Terus yang kedua, takut kelihatan bodoh. Yang ketiga, materinya kurang menarik. Nah kemudian ada yang salah dalam bahasa tubuh. Merasa tidak pede, akan ditertawakan. Padahal akan ditertawakan. Ini bagus sekali kawan-kawan dimanapun Anda berada. Karena ketika audiens menertawakan kita, itu artinya apa yang kita bicarakan itu dapat diterima oleh audiens. Nah maka ini adalah satu kunci yang memang harus ada di dalam kemampuan public speaking kita. Maka itu adalah sebuah hal yang memang lumrah terjadi. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan di California tadi. Maka apa yang harus kita lakukan untuk menetralisir rasa takut kita? Yang pertama adalah positive thinking. Oke ikuti saya boleh? Positive thinking. Berpikir positif. Ini adalah modal yang utama untuk menetralisir rasa gugup dan rasa takut kita. Misalnya tadi ya kita takut, wah takut kelihatan bodoh. Atau takut kelihatan kita ini ada yang salah dengan bahasa tubuh kita. Ditertawakan. Nah ini sebenarnya satu dampak yang memang sangat bagus sekali. Jadi bagaimana caranya? Tetap berpikir positif. Karena berpikir positif ini adalah jalan utama untuk membangkitkan gairah dan semangat kita. Yang pertama adalah positive thinking. Yang kedua, knowing your fear. Ketahui rasa takutmu itu ada di mana? Kira-kira apa yang membuat momok ketakutan kita tadi? Ada guru kita. Katakanlah lagi kita ngomong, ih tiba-tiba ada guru kita. Bagaimana caranya? Sebenarnya tidak perlu takut. Tapi kita ajak berkomunikasi dengan guru kita. Misal contohnya. Senang sekali teman-teman semuanya. Hari ini saya bisa tampil di depan kawan-kawan semuanya. Dan yang lebih spesial lagi saya melihat di pojok sebelah kiri ada guru saya. Dan Anda tahu? Sebenarnya saya hari ini bisa berdiri di depan Anda adalah karena guru saya. Boleh tepuk tangan yang luar biasa buat guru saya. Baik, Bapak saya perkenalkan ini adalah guru saya. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Silahkan. Memang ketika kita berbicara itu juga gugup. Tapi ini adalah agar aura positif yang ada di dalam diri kita ini terpancarkan ke audiens. Sehingga apa? Rasa takut kita tadi karena ada guru kita itu bisa hilang seketika. Itu yang kedua. Nah yang ketiga adalah manage yourself. Kita harus kendalikan diri kita. Rasa takut kita, kita sudah mengenal rasa takut kita tadi. Kemudian kita kendalikan. Nah tadi salah satu contohnya kita bisa mengajak interaksi audiens. Kemudian apa yang menjadi momok kita yang lain? Kurang bahan misalnya. Kita bisa berbagi dengan audiens. Kita bisa menggali pengetahuan-pengetahuan audiens. Sehingga apa? Rasa gugup kita tadi itu menghilangkan. Jadi menghilangkan rasa gugup kita tadi itu bisa dengan membangun interaksi dengan audiens. Nah yang terakhir adalah knowing your audiens. Kenali siapa lawan bicara Anda. Nah ketika kita mengenal lawan bicara, ini adalah salah satu yang akan membuat kita itu tampil percaya diri. Misalnya ketika kita mengisi seminar ataupun pelatihan di hadapan orang dewasa. Seperti saya contohkan tadi guru misalnya. Itu akan lebih gampang. Untuk mengkonekkan itu akan lebih gampang. Karena hanya dengan memberikan argumen ataupun pandangan, kemudian kita tawarkan kepada audiens. Kemudian kita dapat klunya sehingga kegiatan bisa berjalan dengan baik. Rasa gugup kita ini akan hilang. Nah tapi ketika audiens kita itu katakanlah masyarakat bawah. Nah jangan sekali-kali kita menggunakan bahasa kita. Karena kenapa? Ini akan membuat si audiens itu jadi tidak perhatian dengan kita. Kenapa? Frekuensinya tidak sama. Maka perlu kita menyamakan frekuensi. Begitu juga halnya ketika kita berbicara dengan anak muda, remaja, bahkan anak-anak. Coba bayangkan ketika kita mau ngomong di depan anak-anak. Apalagi ini sekarang lagi masa-masa mulid Nabi Muhammad SAW. Banyak penceramah dan juga pendai ngomong di depan anak-anak. Kalau depan orang dewasa mungkin tantangannya sudah biasa. Karena langsung dimengerti. Tapi ketika dengan anak-anak. Coba bayangkan dari cara salamnya saja sudah berbeda. Coba kita mengucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Anak-anak sudah lari. Betul ya? Anak-anak sudah lari. Tapi ketika kita memakai dengan bahasa dia. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tuh, keren, nak, mantap. Maka dia juga akan lebih senang. Nah, maka mengenal audiens itu juga dapat menurunkan rasa takut kita. Maka ada empat hal yang menjadi kunci bagi kita untuk menurunkan rasa gugup kita. Yang pertama adalah positive thinking. Knowing your fear. Kenali rasa takut Anda. Kemudian, manage yourself. Kendalikan diri Anda. Dan yang terakhir adalah kenali audiens Anda. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Bang Wahyu Kece. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih.